Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Paul Hari ini saya lagi di Kota Bekasi Saya ingin mengunjungi tempat sejarah yaitu Gedung Papak di Kota Bekasi Ada apa dengan Gedung Papak? Penasaran kan? Saksikan terus videonya Bye Ada banyak peninggalan sejarah di Bekasi Terutama peninggalan sejarah dalam bentuk bangunan Salah satunya adalah Gedung Papak Gedung Papak menjadi saksi sejarah patriotisme para pejuang Bekasi Ketika masa revolusi kemerdekaan Gedung Papak berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda Marga Layu, Bekasi Timur, Kota Bekasi Hingga hari ini Gedung Papak masih berdiri kokoh Gedung ini memiliki bentuk yang berbeda dari bangunan lainnya Atap atau alas dari gedung tersebut tidak menggunakan benteng seperti bangunan lainnya Melainkan dengan semen yang dicor dibuat rata Karena bentuknya orang-orang biasa menyebutnya dengan Papak Dan sampai saat ini gedung tersebut dinamakan Gedung Papak Gedung tersebut telah berdiri sejak tahun 1930 Yang didirikan oleh Li Guanqing, warga keturunan Tionghoa Li Guanqing simpati tanda perjuangan rakyat Bekasi Dengan cuma-cuma ia memberikan gedung ini kepada Kiai Haji Nur Ali Yang akan dijadikan sebagai markas perjuangan rakyat Bekasi Untuk melebut kemerdekaan dari penjajah Sebelumnya gedung ini juga sempat dijadikan sebagai tempat tinggal penjabat pemerintah India Belanda Namun pada masa revolusi, para tentara berhasil mengusir pasukan Belanda Saat itu Bekasi menjadi basis perjuangan rakyat di luar wilayah Jakarta yang dikuasai oleh Belanda Kemudian di tahun 1967 gedung Papak digunakan sebagai rumah dinas oleh Bupati Subandi Ketika pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi dipindah ke Jalan Ahmad Yani Sampai terjadi pemekaran antara kota dan Kabupaten Bekasi, gedung Papak pun beralih fungsi Tidak lagi menjadi kantor pemerintahan Namun dijadikan sebagai rumah dinas wali kota administrasif Yang saat itu dipimpin Haji Sujono hingga masa Haji Kailani Barulah pada tahun 2004 dibawah kepimpinan wali kota Bekasi Ahmad Zurfaih Bangunan bersejarah itu dijadikan musola Pada tahun 2021 gedung yang sudah nampak usang itu direnovasi oleh pemerintahan kota Bekasi Rencananya gedung Papak akan dijadikan museum Tetapi hingga saat ini masih belum terrealisasi Demikianlah sejarah tentang gedung Papak Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax